Master alam bela diri ilusi sebelumnya, Fensong, telah membuat namanya terkenal di benua seratus ras saat itu. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang bisa menyapu segalanya, dan pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Akibatnya, ketika berita tentang makamnya tersebar, banyak ahli yang khawatir untuk datang ke sana. Langit dunia bawah yang misterius. Ini juga merupakan tempat terkenal yang tidak menyenangkan di benua seratus ras. Para ahli tingkat sein biasa hanya akan mati jika mereka masuk. Belum lagi binatang buas di dalamnya, hanya energi dunia bawah misterius yang ada di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Oleh karena itu, mayoritas peserta langsung tersingkir. Tanpa ahli mutlak yang memimpin mereka, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Enam jenis kekuatan pamungkas, mutiara roh, dan sejumlah benda suci lainnya sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Banyak orang tua yang pernah berada di fasilitas meditasi terpencil membawa keturunan mereka ke surga dunia bawah untuk mendapatkan mutiara penjarah roh. Manik-manik spiritual, bisa dikatakan sebagai benda suci terbaik di dunia. Meskipun tidak berguna bagi orang biasa, ada legenda tentang manik-manik spiritual yang membuat semua barang antik menjadi gila. Itu adalah kehidupan kekal. Tapi sekarang, entah kenapa, makam penguasa kekosongan sudah dibuka selama lebih dari lima tahun. Dalam lima tahun ini, tidak diketahui berapa banyak ahli tak tertandingi dan jenius mengerikan dari berbagai ras yang meninggal di dalam makam. Setelah lima tahun penuh, tidak satupun dari mereka berhasil memasuki makam bagian dalam. Orang bisa melihat betapa kuatnya Master of the Void. Namun, belakangan ini, karena kurangnya kemajuan, berbagai faksi untuk sementara berhenti saling membunuh. Generasi yang lebih tua tidak bisa ikut campur dan sudah keluar dari kubur. Sekarang, dikatakan bahwa binatang buas di pinggiran makam sedang dibersihkan. Karena itu, semua orang di Elysium mendiskusikan masalah ini dan memperhatikan kemajuan makam penguasa kekosongan. Banyak orang juga ingin bergabung. Lagi pula, koleksi Master of the Void jelas tidak sedikit. Jika mereka tidak bersaing untuk mendapatkan manik-manik spiritual, bahkan jika mereka memperoleh salah satu item tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan seumur hidup. Oleh karena itu, banyak orang yang berencana untuk memasuki langit dunia bawah misterius. Karena perubahan energi asal dunia, Joan of Arc dan yang lainnya juga terbangun. Setelah beberapa hari mengasingkan diri, hanya Yan King yang berhasil menembus level Saint. Bahkan Xie Yandong tidak berhasil menerobos. Dari sini terlihat masih terdapat gap antara keduanya dari segi bakat. Ini adalah halaman yang luas. Joan of Arc dan yang lainnya berjalan keluar dari halaman kecil. Xie Yandong, Ge Hong, Long Yue Guan, dan Su Emo sudah berada di halaman. Tatapan mereka semua tertuju ke langit yang gelap. Di sana, energi asal membentuk pusaran besar. Di dalamnya, segala jenis cahaya bermekaran, dan terdengar suara gemuru binatang buas di kejauhan yang mengguncang sekeliling. Itu adalah seseorang yang menempa senjata suci. Su Emo mengalihkan pandangannya dan berkata dengan nada kaget. Menempa senjata suci. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka tidak melihat lokasi senjata dipalsukan. Kalaupun ada, keributannya tidak akan terlalu spektakuler. Meskipun mereka memiliki beberapa tebakan di dalam hati, mereka terkejut setelah mengetahui hasilnya. Di dunia di mana tidak ada Kaisar Agung, alam sage mewakili puncaknya. Mungkinkah dot itu kediaman Grandmaster Hao Tian? Dan, Xie Yandong berseru kaget. Dia adalah harta karun klan Xie. Patriar klan Xie juga telah memberinya instruksi tentang beberapa hal mengenai Akademi Elysium. Di antara mereka, Hao Tian adalah yang paling penting. Ini karena dia adalah seorang ahli pandai besi yang bisa menempa senjata suci terhebat. Semua orang tahu betul apa artinya ini. Mampu menempa senjata suci terhebat berarti dia memiliki kemampuan untuk menempa senjata Kaisar. Hanya saja tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa Hao Tian sudah menjadi seseorang yang berdiri di puncak. Setelah mendengar nama ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Grandmaster ini tidak hanya terkenal di seluruh umat manusia, namun reputasinya juga sangat bergema di benua seratus klan. Hampir setengah dari senjata suci di tangan para ahli manusia berasal dari tangannya. Jadi itu Grandmaster Hao Tian. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan menemukan bahwa Yan King telah menerobos ke alam suci Fana Orde pertama. Selain Xie Yandong, semua orang agak terkejut. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Xie Yandong memiliki fisik Dewa Api. Aku akan mengasingkan diri. Aku tidak akan keluar sampai aku menerobos. Long Yue Guan merasa harga dirinya telah mengalami pukulan serius. Dia berteriak dan berlari menuju halaman kecilnya. Setelah itu, semua orang juga bubar. Sue Mo melirik Yan King dengan penuh arti dan perlahan pergi, hanya menyisakan Joan of Arc dan dua gadis lainnya di halaman. Apakah saudara Hao belum kembali? Kiong Linger mengerutkan alisnya karena kesusahan. Mungkin dia pergi untuk melakukan misi. Wansin memegang tangannya dan menghiburnya. Baiklah, kakak Linger, kakakmu Hao akan baik-baik saja. Misimu sekarang adalah menerobos ke tingkat malaikat. Apakah kamu mengerti? Di bawah bujukannya, ketiga wanita itu berjalan kembali ke halaman. Mau bagaimana lagi? Pendatang baru tidak memiliki kredit sama sekali. Tentu saja, mereka tidak bisa pergi ke tanah pencerahan. Hanya setelah mereka berhasil menembus tingkat Shane barulah mereka dapat menjalankan berbagai misi untuk mendapatkan kredit. Pada saat ini, Feng Hao secara alami terbangun. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan saat dia berdiri di tengah badai, tak bergerak. Matanya berkedip dengan cahaya umu saat dia menatap Hao Tian, yang tidak jauh darinya. Air terjun besar itu sudah berhenti mengalir, dan kolam yang dalam hampir mengering. Hao Tian berdiri di sana seperti raksasa yang telah membelah langit dan bumi. Dia melambaikan tangannya dengan sangat cepat, dan saat dia mengayunkan palu raksasanya, ruang di sekitarnya terus-menerus terbuka, memperlihatkan ruang cahaya yang mengalir. Di bawah palu raksasanya, sebuah sarung tangan merah terlihat. Itu seperti binatang buas yang membuka mulutnya. Itu tampak sangat ganas dan menakutkan. Teteskan darah untuk mengenali pemiliknya. Teriakan Hao Tian membangunkan Feng Hao. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan setetes darah emas dan menembakkannya ke arah sarung tangan. Melihat darahnya sebenarnya berwarna emas, Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Namun, dia tidak kehilangan fokus. Ketika dia melihat darah menetes ke sarung tangan tersebut, dia tidak segan-segan mengayunkan palu raksasa itu dan menghancurkannya dengan keras, seolah ingin menyatukan tetesan darah tersebut ke dalam sarung tangan tersebut. Namun, kehidupan di dalam sarung tangan itu sepertinya menolak dan kedua belah pihak mengalami kebuntuan sementara. Lakukan! Aura besar yang bisa mengguncang langit dan bumi meledak dari tubuh Hao Tian. Dia melotot marah seperti Dewa Ganas sambil memegang palu godam hitam besar di tangannya. Dengan aura luar biasa yang tak tertandingi, palu godam besar itu dengan keras mendarat di sarung tangan. Bang! Aum! Saat suara palu terakhir jatuh, auman binatang bergema di antara langit dan bumi, mengguncang sembilan langit. Seekor binatang buas muncul. Ia membuka mulutnya dan dengan gila-gilaan menelan Yuan Qi di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. 1202. Mengaum! Raungan yang memekakan telinga terdengar, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah melepaskan diri dari kandangnya. Aura jahat menyapu sekeliling, bahkan menyebabkan awan di sembilan langit berhamburan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi, mengubah pandangan seseorang seperti riak di permukaan danau. Di depan air terjun, seekor binatang besar membubung ke langit. Ia memiliki tubuh yang megah dan tingginya beberapa meter. Wajahnya ganas dan menakutkan. Mulutnya terbuka lebar, melahap Yuan Qi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Di bawahnya, sarung tangan merah menyala muncul, beriak dengan aura yang mengintimidasi. Selesai. Tatapan Feng Hao bukan pada binatang buas itu, tetapi pada tinju yang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Samar-samar, dia merasa sarung tangan itu seperti salah satu lengannya. Di dalam hatinya, ada ilusi bahwa itu ada hubungannya dengan garis keturunannya. Cobalah dan lihat apakah cocok. Pada saat ini, wajah Hao Tian yang seperti baja menunjukkan sedikit kelelahan saat dia berbicara kepada Feng Hao dengan nada lembut. Selama dia memiliki cukup bahan, menempa Sain Weapon bukanlah tugas yang sulit baginya. Namun, hal itu sangat melelahkan dan melelahkan. Qi. Mendengar suaranya yang agak lemah, Feng Hao terbangun. Dengan jentikan jarinya, noda energi obat meresap ke dalam tubuhnya. Ini. Merasakan energi obat pendingin yang beredar di dalam tubuhnya, Hao Tian tercengang. Pupil matanya sedikit melebar, dan segera setelah itu, energi obat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia teringat legenda penguasa ilusi. Setiap generasi penguasa ilusi memiliki satu-satunya buku obat tingkat suci di dunia, buku persenjataan ilahi. Oleh karena itu, dia cepat mengerti dan tidak bertanya lagi. Namun, di dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa Feng Hao tidak berbohong. Dia benar-benar penguasa ilusi generasi ini. Pada saat ini, dengan pemikiran dari Feng Hao, sarung tangan yang awalnya mengambang melayang ke arahnya. Di saat yang sama, fenomena di sekitarnya juga perlahan menghilang. Dentang-dentang. Suara benturan logam terdengar. Sarung tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya merah langsung menempel di tangan kanan Feng Hao, menutupi seluruh lengannya. Tekstur logam dan aura dingin menyebar. Kelihatannya tanpa cacat, seolah lengannya terbuat dari logam. Feng Hao menggerakkan buku-buku jarinya dan tidak merasakan sedikitpun halangan. Dan sarung tangan di tangannya memberinya perasaan ditutupi oleh lapisan kain kasa tipis. Tidak ada beban sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan energi tirani di dalam sarung tangan yang hampir mencekiknya. Sangat kuat, layak menjadi senjata suci. Feng Hao sangat terkejut. Melihat sarung tangan di tangannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia sebenarnya memiliki Sein Weapon. Namun, ketika dia memikirkan betapa kuatnya raksasa di depannya, sepertinya itu adalah hal yang biasa. Hanya saja dengan budidayanya saat ini, dia masih belum bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari sarung tangan itu. Namun, jika dia ingin naik ke level Sein, mungkin situasinya akan berbeda. Meski begitu, sarung tangan itu masih bisa membuatnya mengeluarkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari miliknya. Ini juga alasan mengapa Houtian secara khusus memalsukan sarung tangan untuknya ketika dia melihat bahwa kekuatannya adalah keahliannya. Terima kasih Tuan. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Houtian dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia sangat tersentuh. Mereka berdua hanya bertemu secara kebetulan, tapi ahli pandai besi terkenal di dunia di depannya ini tanpa pamrih membantu anak tanpa nama seperti dia. Hal ini sangat menyentuh hatinya. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk menempas senjata kaisar yang sebenarnya di masa depan untuk memenuhi keinginan Houtian. Selama itu cocok. Wajah Houtian yang seperti baja menunjukkan banyak garis lembut. Beri nama sendiri. Mem. Feng Hao mengangguk sambil melihat sarung tangan di tangannya. Pola pada sarung tangan itu berbintik-bintik dan proporsional seolah-olah dibuat secara alami. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sarung tangan itu bersinar dengan cahaya merah dingin seolah-olah ada api merah menari di atasnya. Dia mengelus sarung tangan itu dengan tangan kirinya saat matanya berbinar. Sebut saja api merah. Dentang. Dentang. Sarung tangan itu bergema secara alami seolah-olah sedang menangis kegirangan. Itu bersinar terus-menerus. Mem. Rukunlah di masa depan. Houtian mengangguk puas ketika dia melihat pemahaman diam-diam di antara mereka berdua. Pergi dan buatlah beberapa persiapan. Kita akan pergi ke langit dunia bawah misterius bersama-sama. Saat dia pergi untuk menyiapkan materi, dia sudah mengetahui perkembangan terkini di makam Master of Void. Karena itu, dia tidak berani menunda. Baiklah. Mendengar ini, Feng Hao dengan cepat menyembunyikan emosinya. Setelah dia menangkupkan tangannya lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia segera berjalan keluar lembah. Anak ini, bisakah dia mematahkan kutukan Master of Void? Ada sedikit kekhawatiran di mata Houtian saat dia melihat saatnya pergi. Memang benar, setiap generasi Master of Void adalah sosok yang tiada taranya. Namun, di tahun-tahun terakhirnya atau pada puncaknya, mereka semua akan terdiam. Hampir semuanya akan hilang tanpa jejak, membusuk secara diam-diam di suatu tempat terlarang atau berbahaya. Karena identitasnya, dia tahu sedikit tentang rumor tentang Master of Void. Meskipun tubuh bela diri Void mampu memberikan bakat dan kekuatan luar biasa kepada Master tubuh bela diri Void setiap generasi, itu seperti sebuah kutukan. Master tubuh bela diri kekosongan setiap generasi. Sepertinya diam-diam jatuh karena tubuhnya sendiri. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana mungkin tubuh Fana bisa menahan kekuatan tertinggi seperti itu? Tentu saja, dia memang terkejut saat mengetahui bahwa Feng Hao diam-diam telah setuju untuk menjadi Master of Void generasi ini. Dia juga tahu bahwa Feng Hao pada akhirnya akan mencapai puncaknya. Namun, apakah Feng Hao dapat mematahkan kutukan yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun selama puluhan ribu tahun terakhir? Dia tidak yakin. Mendesah. Di bawah air terjun, dia menghela nafas. Saudara Hao. Melihat Feng Hao telah kembali, bahkan Joan of Arc, yang hendak memasuki kondisi meditasi, keluar untuk menyambutnya. Wajahnya penuh kegembiraan. Jarak satu hari terasa seperti tiga tahun. Dia menempel pada Feng Hao dan menolak untuk melepaskannya. Setelah beberapa saat kelembutan dan kepuasan, Feng Hao berhenti tersenyum. Masalah langit dunia bawah yang misterius tidak bisa ditunda lagi. Saudara Hao, ada apa? Joan of Arc, yang berada dalam pelukannya, adalah orang pertama yang menyadari kelainannya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya. Aku hanya harus keluar untuk mengurus masalah kecil. Mungkin perlu beberapa saat sebelum aku kembali. Itu sebabnya aku datang untuk menyambutmu. Feng Hao menarik lengannya dari Yan King dan mengulurkan tangannya untuk menghaluskan kerutannya. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak ingin ketiga wanita itu mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, setelah mendapatkan sarung tangan level senjata suci ini, dia semakin percaya diri menghadapi para jenius dari berbagai klan. 1203 Meskipun Joan of Arc dan dua wanita lainnya telah menduga bahwa segala sesuatunya mungkin tidak biasa, mereka tidak ingin menjadi penghalang bagi Feng Hao. Karena teliti, mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Hao untuk saat ini. Saudara Hao, bolehkah aku pergi bersamamu? Aku telah menerobos ke tingkat suci, dan aku tidak akan menunda pertempuran para pendatang baru. Ketika Feng Hao berjalan ke pintu, Yan King mempercepat langkahnya dan berdiri di depan Feng Hao. Entah bagaimana, ketika dia melihat punggung Feng Hao, dia merasa tidak nyaman, seolah-olah. Dia akan kehilangan Feng Hao selamanya. Feng Hao tercengang, dan jantungnya berdebar kencang. Dia menarik Yan King ke dalam pelukannya, memeluknya erat, dan berkata dengan lembut, Konyol, ini hanya masalah kecil. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir, percayalah, aku akan kembali dengan selamat. Tetapi, semakin dia mengatakannya, semakin tidak nyaman perasaan Yan King. Dia memeluk Feng Hao lebih erat dan tidak melepaskannya. Matanya kabur karena air mata. Saudara Hao, jangan selalu menanggung semuanya sendirian, oke? King Er adalah istrimu. Kamu telah bekerja sangat keras, dan King Er juga sangat sedih. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi beban bagimu, oke? Saudara Hao. Joan of Arc dan Wan Xin juga berlari ke arahnya dengan mata merah dan memeluknya erat. Saat mereka melihat punggung Feng Hao, hati mereka terasa hampa, yang membuat mereka merasa tercekik. Pada saat ini, ketika mereka mendengar keluhan Yan King yang penuh air mata, emosi ini muncul. Memang benar, selama ini, apapun yang terjadi, Feng Hao selalu memilih untuk menanggungnya sendirian. Mereka tahu bahwa Feng Hao nyaris lolos dari kematian berkali-kali, tetapi tidak peduli betapa pahitnya itu, dia tidak akan pernah mengeluh di depan mereka. Hal ini membuat mereka sangat sedih, namun agar tidak mengkhawatirkan Feng Hao, dan tidak menjadi beban baginya, mereka hanya bisa menyembunyikan perasaan sedih ini di dalam hati mereka. Pada saat ini, keluhan dan kesedihan selama bertahun-tahun telah meletus sepenuhnya, dan tentu saja, hal itu tidak dapat dikendalikan. King Er, Ling Er, Xin Er, kalian. Melihat ketiga istrinya menangis, Feng Hao langsung menjadi bingung dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana menghibur mereka. Di wajahnya, ada senyuman pahit yang kental. Dia adalah seorang pria, dia merasa wajar jika dia menghadapi semua kesulitan sendirian. Namun, dia mengabaikan fakta bahwa istri dan keluarganya akan mengkhawatirkannya. Pada saat ini, dia mengingat ekspresi wajah Feng Chen setiap kali dia melihatnya, dan hatinya bergetar. Feng Chen tidak pernah bersemangat dengan pencapaiannya. Dia sangat senang bisa kembali dengan selamat. Mengingat kembali saat dia memasuki Akademi Surgawi, mata ibunya memerah karena menangis. Baru kemudian dia tahu bahwa itu bukan karena dia bersemangat, tetapi karena dia mengkhawatirkannya. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa istrinya begitu patuh padanya, dan mengapa orang tuanya selalu menitikan air mata. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, seolah-olah jantungnya diremas dengan kuat. Matanya dipenuhi air mata. Faktanya, hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah rasa takut. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa apa yang harus dihadapi bukanlah masalah besar sama sekali. Namun, kondisi psikologis ketakutan akan menyiksa pikiran seseorang setiap saat, membuat seseorang tidak dapat beristirahat dengan tenang. Saudara Feng. Suara Xie Yandong bergema dari luar halaman, membangunkan mereka berempat. Mata ketiga gadis itu merah dan bengkak karena menangis, dan mereka menjauhkan diri dari Feng Hao. Oke, oke, hapus air matamu dulu. Kalau tidak, jika mereka melihat ini, mereka akan mengira aku menindasmu. Feng Hao menekan rasa asam di hatinya. Dengan suara yang agak serak, dia mengoleskan selapis obat di jarinya dan mengoleskannya ke mata bengkak ketiga wanita itu, agar mereka segera pulih ke keadaan semula. Baru kemudian dia berjalan menuju pintu masuk halaman. Mungkin, dia harus membiarkan mereka menghadapinya bersama dengannya. Tidak kali ini, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Perjalanan ke makam penguasa teknik bela diri kekosongan ini pasti akan sangat berbahaya. Dia tidak hanya harus menghadapi para elit umat manusia, tetapi yang paling penting, dia juga harus menghadapi para elit jenius dari berbagai ras. Dalam situasi kacau seperti ini, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi ketiga gadis itu. Namun, saat ini, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak ketiga gadis tersebut. Hatinya berada dalam posisi yang sulit. Setelah membuka pintu halaman, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena Xia Yandong, Sue Mo, Long Moon Pas, dan Ge Hong semuanya berdiri di pintu masuk. Kalian! Feng Hao memandang mereka dengan bingung. Itu semua karena anak ini mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi musibah besar, jadi dia meminta kami untuk datang dan membantumu. Sue Mo baru saja hendak berbicara, tapi Long Moon Pas berbicara lebih dulu. Bencana besar! Joan of Arc dan dua gadis lainnya, yang baru saja keluar kamar, mendengar kalimat ini. Tubuh mereka langsung gemetar, dan mata mereka memerah. Mendesah! Feng Hao menghela nafas pelan dan melirik Sue Mo. Masuk dan bicara. Dia tidak tahu apa yang Sue Mo coba lakukan. Niat baik! Feng Hao bukanlah orang yang picik, tapi dia tahu bahwa Sue Mo bukanlah orang biasa. Ambisinya terlalu besar, dan tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Setelah mendengarkan penjelasan Sue Mo, Feng Hao memahami alasannya. Itu karena belum lama ini, ketika langit dan bumi berubah, Sue Mo menemukan ada awan gelap di atas Joan of Arc dan dua gadis lainnya. Setelah beberapa pengurangan, sepertinya itu karena dia sebuah bencana besar. Memang benar, kali ini akan menjadi bencana besar. Kali ini, mereka yang bisa pergi ke makam Master of the Void Marsial Teknik tidak diragukan lagi adalah para jenius tak tertandingi dari berbagai klan. Basis budidaya mereka jelas di luar imajinasi. Jadi bagaimana jika dia kuat sendirian? Dalam situasi kacau seperti ini, dia tidak akan banyak berguna sama sekali. Namun, dia harus pergi. Saudara Feng, seperti yang dikatakan guru, kita adalah satu tim sekarang. Jika ada sesuatu, beritahu saja kami dan kita akan melakukannya bersama. Saya yakin kekuatan kami sebagai sebuah tim pasti tidak kalah dengan Anda sendiri. Sue Mo tersenyum lembut saat dia berbicara dengan tulus. Semua yang dia katakan masuk akal. Mata Feng Hao menyipit saat dia melirik Sue Mo. Hatinya dipenuhi keraguan. Apa sebenarnya niat orang ini? Mungkinkah dia ingin membantunya mengatasi krisis ini dengan imbalan kesan yang baik? Dia tidak mau berhutang budi pada orang ini. Namun, dia tidak bisa membantah perkataan Sue Mo. Memang benar, jika kelompok orang ini, mereka secara alami akan lebih kuat. Terlebih lagi, dengan Sue Mo yang bisa memprediksi masa depan, peluang mereka untuk menang di makam akan lebih tinggi. Semuanya, aku menghargai niat baik kalian. Namun, kali ini, mungkin akan memakan waktu lama. Lebih baik kalian semua bekerja keras untuk maju dan bersiap menghadapi pertempuran pendatang baru. Kali ini, biarkan aku menghadapinya sendiri. Melihat tatapan khawatir Xia Yandong dan yang lainnya, hati Feng Hao bergetar. Dia menangkupkan tinjunya pada mereka dengan tulus. Dia tidak bisa menyeret orang-orang ini bersamanya. Seribu dua ratus empat. Feng Boy, menurutmu kita ini siapa? Begitu Feng Hao selesai berbicara, Long Yui Guan memelototinya dan berteriak. Aku, Long Tua, sudah ku bilang padamu, tidak mungkin kamu bisa menyingkirkan kami. Jika kamu tidak mau, aku akan memanggil tutornya. Lebih, saya. Meski ditegur, hati Feng Hao dipenuhi kehangatan. Saudara Hao, Joan of Arc dan Wan Xin memegang rat lengannya dan menolak melepaskannya. Jika kamu tidak mengajakku, aku pasti akan pergi bersamamu. Sisi keras kepala Yan Qing muncul. Dia menatapnya dengan mata merah dan menggigit bibir bawahnya. Dia tahu betapa Feng Hao telah berkorban demi bisa bersamanya, jadi dia bahkan menahan kepribadian manjanya. Dia seperti landak yang durinya telah dicabut. Namun, pada saat ini, sifat keras kepalanya juga meningkat. King Er. Feng Hao mengerutkan kening. Melihat wajah kecil yang keras kepala itu, dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya. Ya, inilah Yan Qing yang asli. Meskipun dia telah berusaha keras, bukankah Yan Qing juga sama? Ia bahkan telah mengubah kepribadiannya yang manja dan rela patuh menjadi istri kecil di sisinya. Bukankah dia melakukan lebih banyak usaha daripada dia? Saudara Feng, seperti yang dikatakan gurunya, kita sekarang adalah satu tim. Mungkinkah saudara Feng menganggap kami lemah dan takut kami akan menyeretmu ke bawah? Xie Yandong juga berdiri dan berkata, Tidak. Kepahitan di sudut mulut Feng Hao menjadi lebih intens. Tidak, itu benar. Kami adalah satu tim, kami akan menghadapi apapun bersama-sama. Nona Yan Qing benar. Bahkan jika Anda tidak membawa kami, kami akan menemukannya sendiri. He he. Long Yue Guan menyeringai, berjalan mendekat, dan menepuk bahu Feng Hao dengan keras. Kali ini aku benar-benar tidak bisa. Kerutan didahi Feng Hao semakin dalam. Dia menggelengkan kepalanya, yang membuat Joan of Arc dan dua wanita lainnya menjadi pucat. Saudara Feng, meskipun aku tidak bisa memprediksi hasilnya, tapi kalau dilihat dari langit, semua orang di sini bersinar merah. Mereka tidak terlihat seperti orang yang akan mati muda, jadi kamu tidak perlu khawatir. Su Emo memiliki senyuman yang tak terduga di wajahnya saat dia dengan lembut membujuk. Meskipun dia tidak optimis dengan perjalanan ini, dia melihat bahwa tidak ada nyawa yang dalam bahaya. Terlebih lagi, dia tidak rela kehilangan nyawanya di sini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, kerumunan menjadi semakin gaduh, terutama Long Yue Guan, yang dari waktu ke waktu memukul dada dan bahu Feng Hao, seperti menabuh genderang. Terkikik. Tawa yang jelas terdengar. Selanjutnya, sosok hijau bergegas ke aolah. Matanya yang berair menyapu ekspresi kaku kerumunan, sebelum dia berkata, sepertinya kalian semua sangat bebas. Tidak, tidak, mentor, kami sedang bersiap untuk mengasingkan diri. Long Yue Guan menggelengkan kepalanya seperti mainan drum dan menyangkal. Jika mereka terlalu bebas, akan berakibat fatal jika mereka pergi berlatih. Namun, Liu Chanyan tidak terlalu memperhatikan ekspresi mereka. Sebaliknya, dia langsung menuju kursi di kursi utama dan duduk. Kali ini, aku punya misi yang harus kalian semua lakukan. Setelah dia duduk, dia memandang kerumunan dengan acuh-ta'acuh, sebelum berbicara perlahan. Mentor. Mendengar ini, Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sedikit cemas. Saya seorang mentor. Anda hanya dapat memilih untuk menyelesaikan misi yang saya tetapkan. Liu Chanyan menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao. Dia sangat tidak ramah, dan sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Kalau tidak, aku akan menemukan cara untuk membuatmu menerimanya. Kata-katanya tidak diragukan lagi menyebabkan tubuh orang banyak gemetar. Dia benar-benar penyihir dari neraka. Semua orang meratap dalam hati, sekali lagi berduka karena memilih mentor seperti itu. Tampaknya jika mereka ingin lepas dari kendalinya, mereka harus mampu melampaui dirinya. Kalau tidak, mereka akan selalu berada di bawah kendalinya. Kakak Hao, dengarkan saja aku. Melihat Feng Hao masih mengerutkan kening, Wan Sin dengan lembut menghiburnya, tapi ekspresinya sedikit santai. Tidak peduli apa misinya, akan baik-baik saja selama dia bisa pergi bersama Feng Hao. Saya menerima kabar bahwa makam Master Seni Bella Diri Void sebelumnya telah terekspos secara tidak sengaja. Kata-kata Liu Chanyan selanjutnya segera menyebabkan mata Feng Hao sedikit melebar, dan dia menatapnya dengan sangat heran. Apa? Master Seni Bella Diri Void? Semua orang kaget, termasuk Suemo. Mereka semua memandangnya dengan kaget. Semua orang tahu apa yang diwakilinya. Namun, dalam ingatan mereka, Master of the Void Martial Arts hanya ada di legenda. Sekarang setelah keluar dari mulut Liu Chanyan, hal itu secara alami mengejutkan mereka hingga mereka tidak dapat bereaksi. Lokasinya ada di langit dunia bawah yang misterius, dan misiku sangat sederhana. Selama kalian bisa memasuki makam bagian dalam, itu akan dianggap selesai. Semoga kalian semua beruntung. Saat dia selesai berbicara, sosok hijau melintas, dan sosoknya menghilang dari posisinya, tanpa jejak. Apa? Di langit dunia bawah yang misterius. Teriakan berlebihan si Yeyandong hampir menjungkir balikan atap. Suemo? Gehong? Wajah mereka pucat. Misi ini terlalu sederhana. Sungguh memusingkan bagi mereka untuk berurusan dengan mentor yang begitu biadab dan tidak masuk akal. Namun, jika mereka tidak pergi, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mungkin dia akan membawa mereka ke olah bela diri suci untuk berlatih atau semacamnya. Meskipun mereka mungkin tidak langsung dibunuh olehnya, perasaan dipukuli seperti karung pasir adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Dia mendengar percakapanku dengan majikannya. Sang majikanlah yang memberi tahunya. Hanya ada dua pemikiran ini di benak Feng Hao. Misi ini datangnya terlalu aneh, tetapi kemungkinan mereka untuk berlatih sangatlah rendah. Namun, apapun alasannya, tujuan Liu Chanyan sangat jelas. Dia ingin mereka pergi bersama. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu ayo kita pergi bersama. Feng Hao menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Mudah-mudahan, orang itu mengatakan yang sebenarnya. Dia melirik Suemo dan tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Segera, Feng Hao memikirkannya dengan matang. Kemungkinan Suemo menjebak mereka sangatlah kecil. Lagi pula, dalam situasi itu, tanpa tim ini, kemungkinan kelangsungan hidup Suemo semakin kecil. Ya Tuhan, apakah dia ingin kita hidup? Bukankah dia mengirim kita ke kematian? Menurutku lebih baik berlatih dengan guru. Aku tidak percaya dia masih bisa mengalahkanku sampai mati. Xie Yandong dan Long Yue Guan meratap. Yang satu sedang melarikan diri, dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Mereka tampak seperti akan mempertaruhkan segalanya. Memang benar, dibandingkan mati di langit dunia bawah misterius, lebih bisa diterima bagi mereka untuk berlatih bersama Liu Chanyan. Kakak Long, tunggu. Melihat dia hendak pergi, Feng Hao menghentikannya. Di bawah tatapan bingung semua orang, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku punya cara untuk memasuki langit dunia bawah yang misterius. 1205. Apa? Semua orang tercengang saat mereka menatap Feng Hao. Ekspresi mereka seolah-olah sedang melihat monster tak dikenal, penuh keheranan dan keterkejutan. Bahkan mereka yang tidak mengetahui tempat seperti apa langit surgawi neter itu akan mengerti setelah penjelasan Xie Yandong. Sederhananya, bahkan tokodik daya tahap malaikat pun akan mati jika mereka memasuki tempat itu. Kecuali mereka dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, mustahil bagi mereka untuk masuk. Meskipun Feng Hao sedikit lebih kuat dari mereka, mustahil baginya untuk memasuki langit neter surgawi. Saudara Feng, kamu pasti bercanda. Apakah kamu perlu aku menjelaskan bahaya langit neter surgawi lagi? Xie Yandong memandangnya dengan curiga. Setelah beberapa saat, matanya membelalak dan berkata, Saudara Feng, jangan bilang kamu berencana pergi ke langit neter surgawi. Iya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Feng Hao menganggup dengan tegas dan berkata, ada sesuatu di makam Master of Void Martial yang harus saya dapatkan. Oleh karena itu, saya harus pergi. Meskipun semua orang bingung dengan apa yang disukai Feng Hao, mereka tidak dapat menyangkal kata-katanya. Tetapi dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa memasuki langit surgawi neter sama sekali. Xie Yandong bertanya dengan cemberut yang dalam. Aku punya caraku sendiri. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Dia memandang kerumunan yang kebingungan dan berkata, semuanya, ikuti saya. Saya akan membawa Anda menemui seseorang. Joan of Arc dan dua wanita lainnya mengikuti di belakangnya. Dia dan Wansin masing-masing memegang salah satu lengannya erat-erat seolah-olah mereka takut dia akan tiba-tiba menghilang. Yang King juga menatapnya dengan gugup. Untungnya, mereka sudah bertanya. Kalau tidak, siapa yang tahu bahwa Feng Hao berencana memasuki langit neter surgawi? Mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkannya. Ternyata, Feng Hao berencana pergi ke tempat berbahaya tanpa mereka sadari. Berapa lama dia ingin aku bertahan? Hati mereka sakit. Pada saat yang sama, mereka memutuskan untuk tetap berada di sisi Feng Hao bahkan jika mereka harus pergi ke api penyucian jaring surga. Karena mereka belum keluar sejak tiba di pengadilan kutub surga, mereka tidak begitu paham dengan situasi di surga dunia bawah surgawi. Oleh karena itu, setelah keluar dari halaman, Feng Hao tidak membawa mereka langsung ke lembah haotian. Sebaliknya, dia membawa mereka ke Alun-Alun Heavens Terminus Institute. Pernahkah kamu mendengar, lebih dari separuh makam penguasa kekosongan telah dikosongkan? Rumor mengatakan bahwa seseorang telah memasuki makam. His, bukankah mereka mengatakan bahwa ada banyak monster alam Marsial King di dalam makam? Siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan untuk membobol makam bagian dalam? Ku dengar dia dari suku bulu terbang. Jadi begitu, tidak mengherankan. Namun, karena berhasil menarik klan Soaring Feather, sepertinya masalah ini sudah menyebar ke seluruh benua seratus ras. Itu benar, Master of the Void sebelumnya adalah seorang jenius yang tiada taranya. Rumor mengatakan bahwa dia memperoleh Sol Orb. Itu sebabnya klan Soaring Feather datang. Berita tentang makam Master of the Void menyebar dari beberapa bangunan. Semua orang bingung. Namun, ketika mereka mendengar bahwa bahkan klan bulu terbang, salah satu dari sepuluh klan teratas di benua seratus ras, juga datang, wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Bola jiwa. Ekspresi aneh melintas di wajah Xie Yandong. Dia melirik Feng Hao tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huh, ku dengar institut telah mengeluarkan misi peringkat ungu. Siapapun yang memperoleh bola jiwa itu akan bisa menjadi siswa peringkat ungu di tempat suci. Heh, kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Dengan melibatkan klan bulu terbang, menurutku Sol Orb sudah jatuh ke tangan mereka. Bagian terakhir dari percakapan tidak diragukan lagi menyebabkan wajah Xie Yandong berfluktuasi antara hijau dan putih. Dia sepertinya telah menemui sesuatu yang membuatnya berkonflik, dan sepertinya dia juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Yang kurang darinya hanyalah melolong. Hal ini menyebabkan Long Yue Guan, yang berada di sampingnya, memandangnya dengan aneh, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Seseorang telah memasuki makam bagian dalam. Ketika dia mendengar ini, hati Feng Hao menegang dan dia hampir tercekik. Dia ingin segera meminta penjelasan, tapi dia tetap menahannya. Klan bulu terbang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menyipitkan matanya. Kilatan tajam berkedip di matanya. Tidak peduli siapa orang itu, dia tidak akan melepaskan mereka selama mereka menyakiti Penatuhaven. Bahkan jika mereka adalah sebuah klan, dia akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal bahkan jika dia tidak bisa memusnahkan mereka. Namun, dia masih tidak khawatir untuk saat ini. Bagaimanapun juga, makam luar yang didirikan oleh Penatuhaven telah menghentikan para elit dari berbagai klan selama lima tahun. Makam bagian dalam jelas bukan sesuatu yang bisa dibobol dalam satu atau dua hari. Meski begitu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan keluar dari area bangunan, langsung menuju lembah tempat Hao Tian berada. Di sampingnya, bintang-bintang di mata Suemo bergerak seolah dia sedang mencoba menghitung sesuatu. Namun, meski wajahnya pucat dan berkeringat deras, bintang di matanya tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa bergerak satu inci pun, jadi dia tidak bisa menghitung apapun. Setelah sekian lama, akhirnya dia menyerah. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Mata Suemo berkilat kebingungan saat dia melihat punggung Feng Hao. Dia bahkan berhasil mengetahui banyak hal tentang Yan King, tetapi dia tidak dapat mengetahui apapun tentang Feng Hao. Dia hanya bisa menebak secara kasar. Misalnya, jika dia tidak melihat Joan of Arc dan dua gadis lainnya sedang tidak sehat, dia tidak akan bisa membayangkan apa yang mungkin harus dihadapi Feng Hao. Sepanjang jalan, semua orang terdiam sambil merenungkan kata-kata yang baru saja keluar dari gedung. Namun karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tetap bingung. Ketika mereka tiba di pintu masuk lembah, Feng Hao berhenti dan berbalik menghadap kerumunan. Semuanya, aku telah bertemu dengan seorang ahli yang dapat membawa kita ke dalam makam penguasa alam bela diri kekosongan. Namun, begitu kita memasuki makam tersebut, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Saat dia berbicara, Feng Hao menjelaskan situasi di dalam makam kepada orang banyak. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa binatang buas tingkat raja bela diri, yang biasanya tidak ada apa-apanya di mata mereka, begitu menakutkan di mata orang-orang itu. Ketika tingkat kultivasi seseorang ditekan ke tingkat leluhur bela diri, bahkan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin ketika berhadapan dengan binatang buas tingkat raja bela diri. Ada perbedaan dua bidang dalam kultivasi. Bahkan para jenius berbakat ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Terlebih lagi, yang terpenting adalah binatang buas ini bukanlah binatang biasa. Mereka sebenarnya adalah sejenis spesies purba. Mereka tidak tahu dari mana master alam bela diri void memperolehnya. Namun, di saat yang sama, mereka juga merasa bahwa master of the void martial realm bukan hanya untuk pertunjukan. Dia telah memasang jebakan berbahaya di area terluar makam. Akan lebih sulit lagi jika berada di makam bagian dalam. 1206. Semuanya, ayo cepat putuskan apakah kita akan pergi atau bertahan. Fenghou memandang semua orang dengan sangat tenang, dan tidak ada fluktuasi emosi yang terdengar dalam kata-katanya. Berat Feng, apa yang kamu bicarakan? Sejak aku, Pak Tua, datang ke sini, aku tidak punya niat untuk kembali. Tidak mudah untuk mengambil nyawaku. Long Yue Guan melangkah maju dan meninju Fenghou. Sepertinya dia kecanduan berkelahi. Saudara Feng, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Kami pasti akan pergi ke makam penguasa kekosongan. Xie Yandong dan yang lainnya memandang Fenghou dengan tulus. Jika mereka bisa memasuki neter-neter heaven, bukan tidak mungkin tim mereka akan berhadapan dengan binatang-binatang panggung Martial King. Lagipula, pertahanan Clear Gen Earth milik Ge Hong bukan hanya untuk pamer. Selain kekuatan semua orang, mereka tidak akan diganggu oleh orang lain. Fenghou berterima kasih semuanya atas bantuanmu hari ini. Fenghou menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih satu per satu. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, semuanya, silakan ikuti saya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke lembah. Saat mereka berjalan menuju lembah, mereka disambut oleh suara burung dan wangi bunga. Air terjun yang tampak seperti bima sakti turun dari langit. Ada lebih banyak energi spiritual di udara. Itu seperti surga yang membuat semua orang tercengang. Mengapa menurutku lokasi lembah ini agak familiar? Xie Yandong melihat ke kiri dan ke kanan sambil bergumam ragu. Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi kediaman guru besar Hao Tian. Suara acu-ta'acu Suemo terdengar. Namun, masih ada sedikit keterkejutan di matanya. Bukankah ini pusat badai belum lama ini? Ini. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang akhirnya mengingatnya. Segera, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Menurut rumor yang beredar, guru agung itu bukanlah seseorang yang memiliki temperamen yang baik. Begitu dia marah, bahkan jika dia memukulmu setengah mati, Akademi Surgawi tidak akan melindungimu. Dalam kasus yang serius, Anda bahkan mungkin dikeluarkan dari Akademi. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar senjata di tangan para dekan Akademi Surgawi dan bahkan guru akademi berasal dari guru agung ini. Dengan hutang budi yang ditaruh di hadapan mereka, siapa yang berani tidak memberikan wajah guru ini? Terlebih lagi, Grandmaster ini bukanlah orang yang lemah. Mungkin bahkan para dekan itu tidak akan bisa lolos begitu saja di bawah palu raksasanya. Namanya sudah tersebar luas, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Murid seperti Xie Yandong, yang berasal dari kekuatan Transcendent, semuanya telah didisiplinkan oleh klan. Tapi sekarang, Feng Hao sebenarnya telah membawa mereka ke zona terlarang di dalam hati mereka. Pikiran pertama Xie Yandong adalah meninggalkan lembah ini. Lagi pula, jika dia ketahuan melakukan pelanggaran, itu tidak akan mudah. Saudara Feng, kamu tidak mungkin berpikir untuk meminta Tuhan ini membawa kita ke langit dunia bawah misterius, kan? Dia baru bergerak satu langkah ketika dia berhenti. Lalu, dia bertanya dengan nada kaku. Dia sudah sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya beberapa hari sejak dia masuk Akademi Surgawi. Bagaimana dia bisa berteman dengan pandai besi ulung yang bahkan Dekan pun harus menjilatnya? Memikirkan hal ini, semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Tatapan mereka tertuju pada Feng Hao, menunggu jawabannya. Itu benar. Feng Hao menganggup dengan acuh-ta'acuh. Langkah kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung menarik tangan kecil Johan of Arc dan Wan Xin dan berjalan langsung menuju pondok jerami kecil, meninggalkan Xie Yandong dan yang lainnya ketakutan di tempat. Mereka tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Ya Tuhan, mereka sungguh beruntung kali ini. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Kita harus tahu bahwa selama masih ada material, Grandmaster ini dapat dengan mudah menempa Xie Yandong weapons. Sekarang setelah mereka memiliki hubungan seperti itu, apakah mereka masih kekurangan senjata suci? Memikirkan hal ini, mau tak mau mereka merasa sedikit bersemangat dan segera mengikuti. Sekalipun mereka tidak bisa saling mengenal, alangkah baiknya jika mereka bisa akrab dengan mereka. Adapun Joan of Arc dan dua gadis lainnya, mereka sangat bangga saat melirik Feng Hao. Suami mereka dapat menciptakan keajaiban yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa kemanapun dia pergi. Saat ini, mereka tidak lagi merasa gelisah di hati mereka. Faktanya, mereka bahkan menantikan penampilan Feng Hao di makam Master Alam Bela Diri Ilusi. Berderit. Saat Feng Hao mendekati pondok jerami kecil itu, pintu terbuka dan sesosok tubuh raksasa perlahan keluar. Hao Tian berpakaian sangat sederhana. Dia mengenakan jubah katun yang memperlihatkan lengannya. Otot-ototnya yang kuat sepertinya ditempa dari besi halus yang terkumpul di sana. Di dalam diri mereka, ada kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat semua orang merasa tercekik seolah-olah langit menekan mereka. Masing-masing dari mereka membeku di tempat saat keringat mengucur dari dahi mereka. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Grandmaster Hao Tian mungkin telah membuat namanya terkenal melalui keterampilan menempanya. Namun, sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa sedikitpun dengan pemimpin klan mereka sendiri. Dihadapkan dengan Grandmaster Hao Tian yang begitu menakutkan, pada saat ini, hati mereka berdebar kencang. Guru besar. Feng Hao memegang tangan Joan of Arc dan Yan Liki yang saat dia mengambil langkah maju dan memanggil dengan hormat. Lalu, dia menjelaskan alasan mengapa dia membawa semua orang ke sini. Ketika dia mendengar nama itu lagi, sudut mulut Hao Tian bergerak-gerak. Ketika dia mendengar bahwa semua orang telah memilih Liu Chan Yan sebagai guru mereka, pandangan aneh melintas di matanya. Tatapannya menyapu semua orang, hanya berhenti sebentar pada Xia Yandong, Yan King, dan Joan of Arc. Jejak kekaguman yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Jelas sekali dia tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa. Ayo pergi. Hao Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Kemudian, sebelum ada yang bereaksi, mereka membubung ke awan dan pemandangan berubah. Mereka mendarat di platform teleportasi. Kedatangan mereka yang tiba-tiba segera menarik banyak tatapan heran. Setelah itu, tatapan mereka berhenti pada tubuh Hao Tian saat mereka dipenuhi dengan semangat dan rasa hormat. Guru besar Hao Tian. Ketika tetua di platform teleportasi melihat Hao Tian, dia segera berlari untuk menyambutnya. Wajahnya dipenuhi dengan antusiasme, sangat berbeda dari ketidakpeduliannya terhadap siswa tadi. Kota Neter tersegel. Hao Tian tidak memiliki sedikitpun antusiasme dalam menghadapi sapaan orang tua yang hampir mengjilat itu. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan tiga kata. Setelah kilatan cahaya, kelompok itu menghilang dari platform teleportasi, meninggalkan banyak orang yang masih berdiri di tempat, saling berbisik ketika mereka mencoba menebak identitas Feng Hao dan yang lainnya. Grandmaster Hao Tian pergi ke Sealet Neter City. Mungkinkah dia juga ingin pergi ke makam Master of the Void di Sky of Mysterious Underworld? Saya khawatir begitu. Saya mendengar bahwa Grandmaster Hao Tian melakukan perjalanan ke sana beberapa tahun yang lalu. Siapa orang-orang itu? Mengapa mereka bersama dengan Grandmaster Hao Tian? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan terakhir. Bahkan tetua di platform teleportasi memiliki ekspresi merenung di wajahnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ingatannya tentang Feng Hao dan yang lainnya hampir kosong. 1207. Kota kegelapan tersegel adalah kota manusia yang paling dekat dengan langit dunia bawah misterius. Pada saat ini, arus orang sangat menakutkan. Di luar kota, ruang terus dibuka. Siluet berlari ke ruang gelap gulita dan menghilang tanpa jejak. Tidak diragukan lagi, mereka yang muncul di sini secara alami adalah ahli dari ras manusia. Tujuan mereka sama. Makam penguasa kekosongan. Di bawah pimpinan Hao Tian, Feng Hao dan yang lainnya keluar dari susunan teleportasi. Tanpa ragu-ragu, mereka keluar dari kota yang ramai dan tiba di luar kota. Astaga! Hao Tian mengulurkan lengan berototnya dan dengan santai menariknya. Ruang terpotong seperti selembar kertas, memperlihatkan ruang cahaya mengalir yang gelap gulita dan tak terbatas. Astaga! Aura menyebar dari tubuhnya, menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, mereka muncul di ruang yang mengalir dan berubah menjadi meteor, terbang ke kejauhan. Sangat cepat! Semua orang terkejut, hanya Feng Hao yang mampu menjaga ketenangan pikiran. Namun, itu hanya di permukaan saja. Faktanya, hati Feng Hao sudah kacau. Tujuannya berbeda dari tujuan orang lain. Tepatnya, tujuannya adalah kebalikan dari tujuan orang lain. Dia ingin menghentikan orang-orang ini menghancurkan makam penguasa kekosongan. Paling tidak, dia ingin menyelamatkan Penatua Fen. Ini juga berarti dia bisa menjadi musuh semua orang. Inilah yang paling dia khawatirkan. Meski dia yakin bisa menghadapi semua ahli di bidang yang sama, bukan berarti dia bisa menghentikan sekelompok elit jenius dari berbagai ras. Meski begitu, meski dia tahu apa hasilnya, Feng Hao tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Hatinya masih teguh. Dia menutup matanya, menyembunyikan semua emosinya. Adegan masa lalu muncul di hadapannya. Dialah yang mengajarinya seni bela diri. Dialah yang mengajarinya cara melindungi martabatnya. Dialah yang mengubah nasibnya. Dia adalah Penatua Fen, pemilik makam Master of the Void sebelumnya, Fen Song. Saat dia memikirkannya, mata Feng Hao menjadi sedikit lembab. Anak kecil, kamu harus mendapatkan manik-manik spiritual di dalam kubur. Suara familiar bergema langsung di benak Feng Hao, mengejutkannya. Dia membuka matanya dan menatap hau Tian yang ada di sampingnya. Namun, dia menemukan bahwa ekspresi pria itu masih tidak berubah, dan dia masih bergegas sekuat tenaga. Benda itu sangat berguna bagimu. Kamu harus mendapatkannya. Suara itu bergema lagi di benaknya, penuh hati-hatian dan peringatan. Hao Tian sedikit memiringkan kepalanya dan meliriknya, niatnya jelas. Saya mengerti. Feng Hao berpikir sendiri dan menutup matanya lagi. Dia tidak tahu banyak tentang Mutiara Roh, tetapi menurut apa yang dikatakan Hao Tian sebelumnya, meskipun Mutiara Roh adalah harta karun yang menantang surga, mereka hanyalah seperti sampah bagi orang biasa. Oleh karena itu, banyak lan dan kekuatan besar tidak mempermasalahkan mereka. Lagipula, selama bertahun-tahun tanpa akhir di benua seratus ras, banyak lan dan kekuatan besar yang memiliki catatan memperoleh Mutiara Roh. Banyak orang bijak dengan kemampuan hebat yang tidak tahu cara menggunakannya, jadi siapa yang bisa mengetahui rahasia di dalam Mutiara Roh sekarang? Namun, Feng Hao bingung. Mengapa Hao Tian mengatakan bahwa Mutiara Roh sangat berguna baginya? Mungkinkah karena aku memiliki tubuh bela diri hantu? Setelah memikirkannya sebentar, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Pantom Marsial Body adalah tubuh menakjubkan yang tak tertandingi di dunia. Dewa kehampaan mengandalkan tubuh menakjubkan ini untuk menjadi salah satu dari tiga dewa tertinggi umat manusia. Meskipun, Mutiara spiritual, ini tidak berguna bagi orang biasa, tubuh bela diri ilusi jelas bukan orang biasa. Apa sebenarnya Mutiara Roh itu? Meskipun Feng Hao tahu bahwa Mutiara Roh mungkin merupakan harta karun yang mengejutkan baginya setelah Hao Tian mengingatkannya, dia masih bingung tentang kegunaan sebenarnya dari Mutiara Roh. Karena mereka dicari oleh banyak ras di Benua Seratus Ras, jelas ada cerita hebat di balik Mutiara Roh kecil ini. Hanya saja dia tidak mengetahuinya. Karena Tuhan telah mengumpulkan Mutiara Roh, dia pasti punya alasannya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan mengukir masalah ini di dalam hatinya. Langit dunia bawah misterius terletak di tenggara Benua Seratus Ras. Itu dekat dengan wilayah umat manusia dan merupakan zona bahaya yang terkenal di Benua Seratus Ras. Warna hijau tua muncul di depan mata semua orang saat mereka muncul dari Flowing Light Space. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah dua gunung mengjulang tinggi yang mengjulang hingga ke awan. Mereka sepertinya mengarah ke luar angkasa, dan puncaknya tidak terlihat. Namun, ruang di antara kedua gunung itu sepertinya telah dibelah oleh seseorang. Ada retakan selebar sekitar satu meter, dan cahaya hijau tua memanjang dari retakan tersebut. Itu dipenuhi dengan aura menakutkan dan aneh. Raungan menyedihkan akan terdengar dari dalam dari waktu ke waktu, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Hal itu membuat mereka ingin melarikan diri sejauh mungkin. Namun, saat ini ada banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos masuk. Beberapa saat kemudian, beberapa jeritan dan jeritan menyedihkan terdengar dari dalam. Seolah-olah mereka diserang oleh setan. Banyak sosok hantu yang dipancarkan, memancarkan aura yang padat dan menakutkan. Namun, setelah beberapa saat, suara tersebut menghilang. Hanya suara tulang yang dikunyah saja yang terdengar, menyebabkan tubuh seseorang menjadi dingin. Banyak orang yang ingin menerobos masuk berhenti dan mundur. Harus disebutkan bahwa tidak ada orang yang masuk sebelumnya yang berada di bawah peringkat Sein. Kehadiran beberapa dari mereka sangatlah menakutkan. Mereka mungkin adalah penguasa benua seratus ras, namun mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari langit dunia bawah misterius. Ini adalah langit dunia bawah yang misterius. Feng Hao dan yang lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan sosok hantu berjalan-jalan di ruang hijau gelap dan apa yang terjadi. Warnanya hijau tua murni, seperti danau hijau. Warnanya sangat cerah, seolah ini adalah pintu masuk ke dunia lain. Saat ini, sudah banyak orang yang tinggal di sekitar. Mereka menghela nafas saat mereka menatapnya. Mereka hanya bisa menunggu hasilnya di luar, bahkan tidak bisa masuk ke dalam makam. Gemuruh Hao Tian melepaskan auranya, membentuk lingkaran yang menyelimuti Feng Hao dan yang lainnya. Lingkaran itu bergesekan dengan ruang, menyebabkan munculnya retakan yang mengerikan. Desir Sosok hantu menakutkan di dalam tidak menghentikan Hao Tian. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memimpin semua orang ke langit dunia bawah misterius. Energi hijau tua terisolasi, tidak mampu menyerang mereka. Pakar tak tertandingi lainnya telah tiba. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar berteriak kaget. Mampu mengisolasi energi khusus di langit dunia bawah misterius berarti orang yang datang telah melampaui alam mortal saint. 1208 Saat memasuki dunia bawah surgawi yang mendalam, pemandangan di garis pandang mereka ditutupi dengan lapisan cahaya hijau redup. Kelihatannya sangat menakutkan dan menakutkan, seolah-olah mereka telah tiba di dunia lain. Meskipun mereka dilindungi oleh aura Hautian, Joan of Arc dan Wan Xin, yang merupakan wanita, memiliki wajah pucat saat mereka mengencangkan cengkraman mereka di tangan Feng Hao. Manusia akan selalu memiliki rasa takut saat menghadapi hal yang tidak diketahui. Pada saat ini, belum lagi mereka, bahkan Xia Yandong dan yang lainnya sedikit takut. Jika bukan karena Hautian, mereka mungkin tidak akan bisa mengambil langkah maju. Itu karena ada beberapa sosok hantu di ruang hijau ini. Sosok hantu ini terlihat sedikit terdistorsi dari luar, namun pada saat ini, mereka dapat melihat penampakan sebenarnya dari sosok hantu tersebut. Ini adalah jenis monster spiritual yang lahir dari lingkungan khusus dunia bawah surgawi yang mendalam. Penampilannya sangat menyimpang dan menakutkan, seperti serangga yang bisa berdiri tegak. Panjangnya sekitar 2 meter dan setebal ember air. Di kepalanya yang menakutkan, hanya ada satu mata yang sangat menakutkan, seperti api penyucian yang tidak berani dilihat secara langsung oleh siapapun. Di bawah mata tunggal ini terdapat lubang hidung setebal dua jari, dan di bawahnya terdapat mulut berdarah dengan gigi putih berlumuran darah, membuatnya tampak sama menakutkannya dengan iblis dari neraka. Desis-desis. Melihat seseorang menerobos masuk, pupil mata monster spiritual ini menyusut. Beberapa dari mereka bahkan meletakkan tulang dan tubuh patah yang mereka gigit dan melolong memekakkan telinga saat mereka menerkam seperti hantu. Huff. Melihat pemandangan ini, cahaya tajam melintas di mata hautian. Auranya melonjak dan aura agung yang bisa menghancurkan langit dan bumi keluar dari tubuhnya seperti riak. Itu terlihat dengan mata telanjang saat menyapu ke segala arah. Desis-desis. Boom-boom-boom. Riak itu menghancurkan semua yang dilewatinya. Monster spiritual yang menerkam itu langsung dihancurkan oleh energi yang terkandung dalam riak tersebut. Darah hijau tua berceceran saat tubuh mereka meledak, meninggalkan setumpuk cairan menjijikan. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin monster spiritual yang menerkam terbunuh di tempat, seolah-olah mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hai. Xie Yandong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kudengar bahkan seorang sage mortal tingkat puncak pun tidak akan bisa menandingi monster-monster ini. Ketika gumamannya didengar oleh Feng Hao, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Mungkinkah pandai besi ini telah menembus alam mortal sage? Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperoleh pemahaman tentang tingkat suci. Setelah membuka tujuh lubang inti Dao, semua makhluk hidup di dunia akan dapat merasakan Dao yang ada di dunia. Selama seseorang dapat merasakan keberadaan, Dao, seseorang dapat dianggap telah mencapai alam sage dan berhasil masuk ke dalam jajaran ahli sejati. Dan alam ini dikenal sebagai orang suci fana. Rana ini terutama tentang menstabilkan, Dao, seseorang. Jika seseorang mencapai puncak alam mortal sage dan ingin maju lebih jauh, mereka harus menghadapi hal paling menakutkan di dunia, hukuman surgawi. Itu juga dikenal sebagai kesengsaraan. Ini adalah hal yang paling menakutkan bagi semua makhluk hidup yang bisa berpikir. Hukuman surgawi adalah pukulan telak, dan dapat dikatakan bahwa hanya satu dari seratus makhluk hidup yang berhasil melewati hukuman surgawi. Dari seratus orang yang telah mencapai puncak alam mortal sage dan memiliki bakat untuk memahami alam yang lebih tinggi, hanya satu orang yang berhasil melewati hukuman surgawi. Ini juga merupakan alasan mengapa kebanyakan orang terjebak di puncak alam mortal sage. Kecuali mereka hampir mati, tidak ada yang berani menyentuh kekuatan hukuman surgawi. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang yang telah mencapai tingkat suci di benua seratus klan, hanya sedikit yang berhasil melewati hukuman surgawi. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah penguasa di benua seratus klan dan memiliki reputasi termasyur di dunia ini. Dan orang-orang ini memiliki gelar kehormatan, orang suci agung. Contohnya, jika seseorang tidak memiliki tingkat pengolahan seorang saint agung, maka ia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki langit dunia bawah misterius. Bahkan jika seseorang berhasil memasuki langit dunia bawah misterius, hanya kematian yang akan menunggu mereka ketika berhadapan dengan monster spiritual yang menakutkan ini. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa Hao Tian adalah seorang ahli yang telah mencapai alam suci agung. Hati Feng Hao terbakar, dia sangat merindukan dunia ini. Ini karena hanya mereka yang telah mencapai alam suci agung yang dapat dianggap sebagai ahli puncak sejati di dunia ini. Hampir tidak ada yang bisa menindas mereka, dan mereka akan dihormati oleh dunia. Misalnya, di dunia primordial, orang-orang yang telah mencapai alam suci agung hanya ada dalam kekuatan yang luar biasa. Untuk kekuatan seperti sepuluh kerajaan besar, ahli puncak hanya berada di puncak alam mortal sage. Jika dia bisa mencapai alam suci agung, maka klan Feng benar-benar akan menjadi kekuatan besar yang melampaui sepuluh kaisar, dan tidak ada yang berani menindas mereka. Namun, Hao Tian tidak memperhatikan ekspresi mereka. Dia dengan tenang masuk, dan monster spiritual apapun yang berani mendekatinya dibunuh tanpa ampun olehnya. Dia seperti dewa yang maha kuasa. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa memusnahkan segalanya. Bahkan langit dan bumi pun bisa hancur. Saat ini, berjalan di langit dunia bawah yang misterius seperti berjalan-jalan di dunia nyata. Segalanya tampak santai dan tanpa usaha. Bidang aura melindungi Feng Hao dan yang lainnya saat mereka dengan cepat mendekati kedalaman langit dunia bawah misterius. Jika mereka tidak melihat kematian tragis para ahli itu, mungkin Feng Hao dan yang lainnya tidak akan terkejut karena mereka tidak memahami kengerian sebenarnya dari langit dunia bawah misterius. Tapi sekarang, mereka semua menunjukkan rasa hormat terhadap ahli pandai besi ini. Seorang ahli yang bisa lulus pembaptisan hukuman surgawi pasti layak dihormati semua orang. Setelah berjalan sekitar dua jam, Feng Hao dan yang lainnya akhirnya tiba di ujung langit dunia bawah yang misterius. Itu adalah tempat yang terjal. Itu adalah tebing yang tampak seperti telah dipotong oleh senjata dewa. Sangat rapi, dan tidak ada kerutan sama sekali. Namun kini, di tengah tebing, muncul sebuah makam besar. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya, seolah-olah terbuat dari bahan ilahi. Aura takasat mata yang sangat luas menyebar dan menghancurkan segalanya. Ini memberikan dampak yang menyesatkan, dan tidak ada yang berani melanggar batasnya. Energi hijau tua di sekitarnya terisolasi, dan dalam radius 1 mil, terdapat ruang normal. Itu benar-benar seperti keberadaan rumah abadi. Ada banyak orang berdiri di ruang terpencil ini. Kebanyakan dari mereka berambut putih, kulit serta dagingnya kasar seperti kulit pohon tua. Vitalitas mereka perlahan-lahan hilang, dan mereka tampak seperti berada di ambang kehancuran. Namun, ada sejumlah besar energi di tubuh mereka yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Di antara mereka, beberapa di antaranya memiliki penampilan yang sangat aneh. Meskipun ada banyak manusia, ras asing lebih banyak. Masing-masing berdiri di sisinya masing-masing, membentuk wilayahnya sendiri. Tidak ada konflik, dan mereka tidak saling menyerang. 1209. Selama lima tahun terakhir, tidak ada yang tahu berapa banyak pembantaian yang terjadi di negeri ini, dan berapa banyak ahli tak tertandingi yang tewas di tempat ini. Tapi sekarang, anehnya kekacauan ini telah berhenti setengah tahun yang lalu, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan damai sementara. Oleh karena itu, tidak terjadi perkelahian di tempat ini. Sekalipun mereka adalah musuh bebuyutan, mereka tidak akan berani bertarung di wilayah ini. Pada saat ini, ledakan terus-menerus terdengar dari jauh, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Jelas sekali, pertempuran yang menggemparkan dunia sedang terjadi. Namun gelombang kejutnya tidak mencapai tempat ini. Tidak diragukan lagi, para ahli ini juga menyadari bahwa kekacauan tersebut tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak dapat menemukan makam penguasa alam bela diri ilusi bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Dengan demikian, perjanjian telah dibuat, dan siapapun yang berani melanggar perjanjian akan diserang oleh semua orang. Dengan demikian, situasi damai saat ini tercipta. Tentu saja perjanjian damai ini hanya bersifat sementara. Itu bisa terkoyak kapan saja. Oleh karena itu, para ahli ini menjaga jarak satu sama lain dan menjaga kewaspadaan mereka. Tuan Hao Tian Hao Tian membawa Feng Hao dan kelompoknya ke ruang terisolasi. Yang ditemukan oleh beberapa ahli ras manusia. Seketika, lima ahli ras manusia mengelilinginya dan menyapanya dengan hormat. Niat mereka untuk menjelatnya terungkap di wajah mereka. Hao Tian bukanlah ahli pandai besi biasa. Dia mampu menempa senjata sein terhebat karena kekuatannya yang tertinggi. Jadi, mereka tidak hanya takut pada Hao Tian karena dia adalah ahli pandai besi, tetapi juga karena mereka takut akan kekuatannya. Ketika mereka mendengar nama ini, para ahli dari klan lain menoleh untuk melihat Hao Tian dengan terkejut. Jelas sekali, mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan mereka mengerti apa yang diwakilinya. Meski di ahli asing, mereka tidak menunjukkan permusuhan apapun. Di benua seratus ras yang luas, Hao Tian memiliki reputasi yang hebat. Keterampilan menempahnya telah mencapai puncaknya, dan dia adalah salah satu dari sedikit pandai besi puncak di dunia. Menyinggung ahli pandai besi seperti dia bukanlah keputusan yang bijaksana. Kekuatan seorang pandai besi ulung berada di luar imajinasi. Satu senjata suci pasti bisa memanggil ahli tertinggi, jadi mudah untuk membayangkan betapa hebatnya kekuatan seorang pandai besi ulung. Jika mereka menyinggung perasaannya, itu pasti tidak akan berakhir baik bagi mereka. Oke. Menghadapi antusiasme mereka, Hao Tian hanya menganggupkan kepalanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak berbicara lebih jauh. Para ahli itu juga sangat bijaksana. Setelah menyapanya, mereka berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Namun, tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka mendarat di kelompok Feng Hao, yang mengikuti di sampingnya. Jangan hanya melihat bagaimana Hao Tian memperlakukan Feng Hao dengan hangat. Bahkan, temperamennya juga terkenal buruk. Dia bahkan tidak mau menghadap dekan Akademi Surgawi. Sebagai pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang mampu memasuki surga dunia bawah yang mendalam, mereka semua telah mendengar tentang hal ini. Tentu saja, mereka terkejut ketika melihat Hao Tian membawa sekelompok anak muda masuk. Mereka semua mulai menebak asal-muasal kelompok orang ini. Yang terkuat di antara mereka hanyalah orang suci Fana Orde Kedua, yang membuat para ahli tak tertandingi ini semakin tercengang. Meskipun mereka tidak dapat menebak latar belakang kelompok orang ini, mereka jelas tidak sederhana karena mereka berhubungan dengan Hao Tian, seorang ahli pandai besi. Oleh karena itu, beberapa ahli ras manusia diam-diam mengingat penampilan Feng Hao dan kelompoknya. Sungguh penindasan yang kuat. Setelah berjalan ke ruang normal ini, Hao Tian menyebarkan auranya. Segera, Feng Hao dan yang lainnya merasakan tekanan besar menimpa mereka. Kekuatan mereka tidak bisa membantu tetapi anjlok. Tubuh mereka sepertinya dibelenggu, membuat mereka sulit berjalan. Saat ini, mereka hanya dapat mengerahkan sekitar 60 persen kekuatan mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Perlu diketahui bahwa ini hanya bagian luar makam, tetapi tekanannya sudah begitu kuat. Jika mereka memasuki makam, tekanannya hanya akan semakin kuat. Bahkan orang suci agung pun akan ditekan hingga puncak alam leluhur bela diri. Hati Feng Hao bergetar saat dia menyesali kekuatan penatua Feng. Ini, seharusnya adalah ahli dengan gelar orang suci agung. Melihat sekilas sosok-sosok di tempat kejadian, mau tak mau dia merasa terkejut. Setidaknya ada 40 orang yang berdiri di sini, yang berarti ada lebih dari 40 orang suci agung. Pemandangan seperti itu tidak bisa digambarkan sebagai tidak megah. Xie Yandong dan yang lainnya juga mengerti dan tidak bisa menahan nafas. Dengan orang-orang ini, tidak akan sulit bagi mereka untuk menyapu seluruh dunia primordial. Masuk, aku akan menunggu di luar. Hao Tian melirik Feng Hao dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dia masih sedikit khawatir, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berdiri di tempat dan menutup matanya untuk beristirahat. Terima kasih, Guru Agung, karena telah mengirim saya pergi. Feng Hao membungkuh hormat, mengabaikan tatapan terkejut dan dugaan di sekelilingnya, dia berjalan menuju pintu masuk makam bersama yang lainnya. Alasan mengapa generasi tua tidak ikut serta dalam perebutan makam tersebut terutama karena mereka berada di dalam. Bahkan para ahli generasi tua pun tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sebaliknya, jika mereka dikelilingi oleh sekelompok ahli generasi muda, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan kehilangan banyak muka. Oleh karena itu, para ahli generasi tua memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pertarungan tersebut. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa mereka menderita kerugian besar di tangan beberapa generasi muda, prestise mereka akan merosot dan mereka akan kehilangan muka. Oleh karena itu, mereka sebaiknya lebih bermurah hati dan membiarkan generasi muda berpartisipasi dalam perjuangan. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada kemampuan mereka untuk meninggalkan makam. Itu sebabnya peraturan saat ini ada. Semakin dekat mereka ke makam, semakin kuat tekanannya. Feng Hao dan yang lainnya kesulitan berjalan. Seolah-olah ada beberapa gunung yang menekan bahu mereka. Bahkan Feng Hao pun mengalami kesulitan. Pintu utama sudah dibuka. Melihat tanda belang-belang di atasnya, orang dapat mengatakan bahwa itu jelas dibuka dengan paksa. Hal ini menyebabkan Feng Hao mengerutkan alisnya. Ketika dia sampai di pintu masuk makam, dia mendengar auman binatang buas dan suara perkelahian di dalam. Baru pada saat itulah dia mengingat kembali pikirannya yang gelisah. Dengan ekspresi wajah dingin dan mata setenang air, dialah orang pertama yang masuk ke dalam kubur. Yan King, Si E Yandong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Benar saja, saat dia melangkah ke dalam makam, Feng Hao merasakan tekanan yang sangat kejam turun ke tubuhnya. Dia mengaktifkan seni berkembang dan menemukan bahwa kekuatan yang bisa dia tunjukkan sudah terbatas pada tahap marsial leluhur. Seolah-olah mantra terlarang telah dilemparkan padanya, menyebabkan auranya menjadi agak tertahan. Di mana makam bagian dalam? Feng Hao bertanya dengan suara acuh-ta'acuh. Di dadanya, bola kecil itu menjulurkan kepalanya. Matanya yang seperti permata mengamati sekeliling, sebelum ia mengulurkan cakar kecilnya dan menunjuk ke kanan, sebelum menyusut kembali. 1210 Bagian dalam makam itu sangat luas, dan ada bau busuk yang memuatkan di udara. Di antara mereka, ada juga suara teriakan dan auman binatang. Suara teredam dan segala macam suara terdengar, menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya waspada. Semuanya, ayo keluarkan kekuatan kita masing-masing. Setelah bola kecil menunjuk ke arah, Feng Hao tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya bergetar, dan cahaya kemasan bersinar terang. Meski tidak sepadat wilayah Hu Huang, namun tetap terlihat kuat dan bermartabat. He he, sudah waktunya mulai bekerja. Jika kita tidak bisa menyelesaikan misi mentor kita, kita akan mendapat masalah besar. Long Yuanguan terkekeh, dan lapisan cahaya gelap menutupi tubuhnya. Simbol tubuh ilahi yang tak terkalahkan terungkap. Untuk beberapa alasan, mereka merasa jika mereka tidak menerobos masuk ke makam dalam, Liu Chanyan pasti punya cara untuk mengetahuinya. Perasaan ini sangat aneh. Tampaknya sejak kejadian sebelumnya, Liu Chanyan telah menjadi maha kuasa di hati mereka. Kemudian, Xie Yandong, Yan King, dan Wan Xin semuanya mengeluarkan kondisi terbaik mereka, dan masing-masing dari mereka sombong. Tanah Gunung King Minggen Ge Hong juga tidak ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan tanah ilahi dan menggantungkannya di atas kepalanya. Aliran air kuning samar jatuh, menyelimuti semua orang di dalamnya. Selain itu, dengan restunya, lapisan baju besi tebal muncul di tubuh semua orang. Armor itu bersinar terang dan tampak tidak bisa dihancurkan. Teknik Pemandu Jiwa Sembilan Surga Joan of Arc melantunkan mantra kuno. Itu tersentak-sentak, rumit, dan sulit dimengerti. Setelah beberapa saat, aura halus menyebar dari tubuhnya. Saat ini, dia seperti Dewi dari Sembilan Surga yang telah turun ke dunia. Dia luar biasa dari dunia lain, dan saat dia melambaikan tangannya yang seperti salju, semua orang merasakan tubuh mereka gemetar, dan aura mereka meroket. Jelas sekali, dia telah mengaktifkan kekuatan Jiwa Yuan untuk memberkati semua orang. Pada saat ini, setiap orang dapat melepaskan setidaknya dua kali lipat kekuatan aslinya. Long Yuanguan, misalnya, berteriak keras, seolah dia terlalu bersemangat. Saudara Feng, menurutku lebih baik kita mengambil jalan memutar. Saat Feng Hao hendak menyerang ke arah kanan, Su Emo mengingatkannya. Dia menunjuk ke arah kiri, menyebabkan Feng Hao mengerutkan kening. Ia yakin bola kecil itu tidak salah. Kemampuan anak kecil ini untuk merasakan seni bela diri kehampaan sungguh luar biasa. Hei hei, kita bisa mengambil jalan memutar dari sisi ini. Jika kita menyerang langsung dari sisi ini, kita akan sangat terhambat. Mungkin lebih baik lewat sini. Su Emo menjelaskan dengan senyuman misterius di wajahnya. Ada bintang-bintang yang beredar di matanya. Dia mendapat keuntungan karena bisa melihat situasi dengan jelas dan menganalisis tingkat bahayanya. Ayo pergi. Feng Hao meliriknya. Tanpa ragu-ragu, dia memimpin Xie Yandong, Yan King, dan Long Moon pas untuk mengubah arah dan menyerang ke kiri. Dia percaya bahwa meskipun Su Emo ambisius, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana saat ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk percaya pada Su Emo. Dengan sangat cepat, mereka bertemu dengan binatang buas di dalam makam. Selain itu, itu adalah sekelompok lebih dari 20 binatang buas. Ada binatang buas yang nyata di dalam kubur. Semuanya adalah caotik bis dan mereka jauh lebih kuat dari wild bis biasa. Aura ganas melonjak ke arah mereka. Jika seseorang tidak kuat secara mental, ia akan dirugikan. Menghadapi binatang buas ini, seseorang tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Banyak orang jenius dari berbagai klan yang belum pernah mengalami pemandangan seperti itu langsung terkoyak oleh binatang buas ini. Binatang buas ini memiliki penampilan berbeda. Namun, mereka semua tampak sangat ganas dan menakutkan. Tubuh mereka sangat besar dan aura yang mereka pancarkan memberitahu Feng Hao dan yang lainnya bahwa mereka semua berada di atas alam kehormatan bela diri alam kedua. Bahkan ada beberapa eksistensi alam ketiga. Membunuh. Mata Feng Hao sedingin es. Dia mengulurkan tangannya dan pedang besar berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikitpun, pedang besar itu menebas binatang buas berbentuk singa yang menerkam ke arahnya. Meninggal dunia. Saat keduanya berpapasan, cahaya dingin melintas. Suara seperti kain terkoyak terdengar dan binatang buas yang kokoh itu terbelah menjadi dua. Darah segar dan organ dalam berceceran di tanah. Sebelum mendarat di tanah, ia sudah mati. Namun, langkah Feng Hao tidak berhenti. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura dingin. Saat itu, dia seperti dewa kematian. Dia memegang pedang hitam besar di tangannya dan menyapu kerumunan binatang buas, memanen nyawa mereka. Pada saat itu, Wan Xin yang berdiri di belakang mengeluarkan aura dingin. Matanya yang indah seperti kristal es dan dia seperti dewi es. Dia melambaikan tangannya dan binatang buas itu segera melambat. Joan of Arc yang berada di sampingnya juga tak tinggal diam. Dia menggunakan kekuatan spiritual sejati untuk menekan binatang buas sehingga mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka. Dalam sekejap, aura ganas di tempat kejadian berkurang drastis oleh mereka berdua. Di saat yang sama, Yan King, Xie Yandong, Long Yue Guan dan yang lainnya tidak berhenti bergerak. Masing-masing dari mereka menunjukkan kehebatannya dan membunuh ke segala arah tanpa menahan diri. Hanya dalam beberapa tarikan napas, masing-masing dari mereka telah membunuh beberapa binatang buas. Binatang buas yang awalnya sulit untuk dihadapi berubah menjadi pembantaian sepihak di bawah kerja sama orang banyak. Merusak. Saat Long Yue Guan berteriak, dia mencabik-cabik binatang buas macam tutul dengan tangan kosong. Lusinan binatang buas semuanya dibunuh oleh mereka. He he, aku bahkan belum melakukan pemanasan dan sudah tidak ada yang tersisa. Long Yue Guan tertawa puas. Dia memukuli dadanya dan meraung seperti binatang buas, tampak seperti dia tidak puas dengan ini. Jika saatnya tiba, akan ada banyak hal yang bisa kamu bunuh. Xie Yandong, yang dikelilingi oleh api merah, mau tidak mau memutar matanya ke arah Long Yue Guan dan mengikuti di belakang Feng Hao, dengan cepat bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Meskipun ini adalah pertama kalinya semua orang bekerja sama sepenuhnya satu sama lain, dengan kemampuan pemahaman masing-masing, mereka sebenarnya cukup baik dalam hal itu. Dia percaya bahwa setelah putaran pelatihan ini, kerjasama dan pemahaman diam-diam mereka pasti akan mencapai tingkat yang baru. Sepanjang jalan, mereka pada dasarnya akan bertemu dengan sekelompok binatang buas setiap sekitar 100 meter. Namun, dengan kemampuan Sue Mo dalam memprediksi bahaya, Gehong bertugas memperkuat pertahanan penonton. Selain dukungan Joan of Arc dan Wan Xin, Feng Hao dan tiga lainnya mampu menghadapi binatang buas itu dengan mudah. Mereka menyerang dengan ganas ke area di mana binatang buas paling lemah dan membunuh jalur berdarah. Meski perjalanannya lebih lama, namun bahayanya bisa diminimalkan dan mereka tidak akan seperti para jenius di sekitarnya yang berasal dari berbagai suku. Mereka telah berada di dalam makam selama hampir dua jam dan binatang buas tingkat tertinggi yang mereka temui hanyalah seorang Marsial Honorable Tingkat 2. Setelah Sky Thunder milik Yan King menimpannya dan melumpuhkannya, ia dipotong menjadi dua oleh pedang Feng Hao. Setelah membunuh puluhan kelompok binatang buas, kerumunan itu masih tidak terluka dan tidak terluka. Namun, orang yang memberikan kontribusi terbesar bukanlah Feng Hao melainkan Sue Mo. Ini sudah jaga malam ketujuh. Udang sudah lebih dari 30 jam tidak tidur. Aku tidak tahan lagi, aku harus tidur. Jangan tunggu aku hari ini. Besok pasti ada jaga malam kelima. Tapi sebaiknya di pagi atau sore hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.